Intro Rupanya ada skenario yang lebih buruk lagi Skenario yang sifatnya brutal Yaitu untuk sengaja mendorong Pak Jokowi menerima Israel Lalu kemudian muncul berbagai skenario Skenario kerusuhan Dan ini bukan barang terjadi Bung Ade Armando merasakan pernah menjadi korban Tindak kekerasan Itu beliau hanya menegakkan kebenaran Beliau kemudian diperlakukan seperti itu Nah ini mungkin Ini sangat rasional Nah lalu ketika itu terjadi bergulung-gulung Barulah kemudian ada yang menyalahkan Pak Jokowi Lalu berhujung pada impeachment Kan Bung Rekirung nulis Kalau Pak Jokowi menerima Israel Kan terjadi impeachment Artinya sebagai sebuah political design Itu kita tidak menutup mata Terlalu didorong dulu Supaya menerima Israel Lalu terjadi berbagai persoalan-persoalan Terkait dengan keamanan Ini kan kita mengkalkulasi risiko yang terburuk Di dalam politik Lalu kemudian ada tuduhan Pak Jokowi Melanggar konstitusi Berdasarkan apa? Pertama Pembukaan Indonesia 1945 Kedua Hukum Di dalam konferensi Asia Afrika Yang kita tanda tangan Yang menolak Israel Yang ketiga Mengadakan Ganefo dan sebagainya Yang muncul Karena sikap penolakan Tentu Israel Maka saya katakan Kalau kita tidak menolak Israel Tidak akan ada Itu kelurah Bung Karno Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton